Pemirsa Kerama Banjar Amplas, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel Tabanan, gelar ritual ngerebek untuk penolak bala. Keunikan dari upacara ngerebek ini hanya dilaksanakan saat bagian bulir dari tanaman padi setengah matang. Seperti apa prosesinya? Berikut liputannya untuk Anda. Di sepanjang jalan warga desa adat Amplas, Desa Wongaya Gede, Penebel Tabanan, mendirikan panggungan untuk meletakkan sarana banteng persembahan. Panggungan berada persis di depan pintu masuk rumah warga. Keberadaan panggungan karena warga desa adat Amplas, Desa Wongaya Gede, tengah menggelar upacara ngerebek atau ritual tolak bala. Prosesi upacara ini tidak didasari atas perhitungan sasi, namun berlandaskan tebak tahun padi, yang di saat bagian bulir padi setengah matang atau kerap disebut nekulesan. Diikuti oleh warga desa adat, prosesi ngerebek berjalan hitmat dipusatkan di Purapusah yang dilanjutkan menuju batas desa, yang di desa Bengkau di bagian utara dan desa Sandan di bagian selatan. Ritual dilaksanakan untuk mengharmoniskan alam sekaligus mengembalikan sang buta kale ke alamnya untuk tidak mengganggu manusia. Jadi tujuan utamanya, utamanya ini menetralisir semua menolak bala, menolak sasa merana, karena ini dilaksanakan tidak memakai uger-uger atau sasih. Ini dilaksanakan pada saat tebak tahun, tebak tahun istilahnya padi Bali ini tebak tahun, pada saat padi ikulasan, ikulasan ini maksudnya kuning setengah, di bawahnya hijau yang di ujungnya ini kuning. Harapan tiang, demogi tetap lestari, ternyata presiden kami ngulati, ajak kerama kami ini bebas saking hal-hal negatif, termasuk wintan tanggung merana, yang mengganggu reng pelemahan kermadesan yang khusus reng pertanian. Melalui ritual tolak bala ini diharapkan lahan pertanian milik warga dapat terhindar dari serangan ama dan dapat merugikan hasil panen warga. Dari Penebel Tabanan, Tim Liputan Aing News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!